Mengapa kita hanya memotret literasi dan numerasi, sementara di literasi dasar itu numerasi bagian dari literasi, tetapi literasi yang berbasis angka-angka. Nah mohon dapat dijelaskan supaya Sobat SMP lebih clear lagi melihat terminologi yang diusung di dalam asesmen nasional. Jadi literasi, betul tadi literasi kalau kita mengatakan literasi ada enam aspek lagi di dalamnya dan masing-masing punya kekhususan punya sesuatu yang spesifik. Mengapa pemerintah memulai dari dua literasi ini, literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi, karena ini yang dianggap menjadi sesuatu yang sudah sangat align dengan kurikulum kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, tidak hanya kurikulum 2013, tapi kurikulum sebelum-sebelumnya itu sebenarnya mendorong capaian dari literasi membaca dan literasi matematika. Jadi menerjemahkannya, alat bantunya, bagaimana buku-buku kita dan lain-lain itu semuanya sudah ready, sudah ada. Tinggal meyakinkan bahwa yang dipelajari itu tidak hanya berhenti sampai tahu, tapi bagaimana sampai bisa bernalar. Baik bernalar dengan angka maupun bernalar dengan informasi teks, seperti itu. Kemudian kalau kita telah ah, misalnya tentang literasi finansial. Literasi finansial meskipun menggunakan prinsip-prinsip resiko, manajemen tentang keuntungan, bagaimana manajemen pengelolaan keuangan, di dalamnya membutuhkan bernalar dengan angka. Kemudian untuk literasi sains, memerlukan sebelum kita tahu bagaimana berpikir ilmiah, kita harus memahami dulu konsep-konsep tentang sains itu sendiri. Di mana konsep-konsep itu biasanya dipelajari dalam bentuk informasi berupa teks, sehingga membutuhkan literasi membaca. Begitu juga dengan literasi digital. Sebelum kita piawai tentang bagaimana pemanfaatan gawai dan lain-lain, banyak informasi mengenai sumber digital itu berupa teks maupun berupa angka. Sehingga sebenarnya pengetahuan tentang literasi membaca dan literasi matematika itu membantu kita juga untuk menguasai literasi digital. Begitu juga dengan literasi sosial budaya, pemahaman-pemahamannya, level-level knowingnya itu merakui serangkaian informasi berupa wacana. Sehingga sangat membantu untuk kita bisa mendorong literasi budaya apabila kita memiliki literasi membaca yang baik. Jadi itu yang dipilih oleh pemerintah, dua aspek, literasi membaca dan literasi matematika yang kita yakini sudah ada di dalam pembelajaran kita. Kurikulum kita sudah ada, buku-buku kita juga memfasilitasi itu dan kita juga meyakini kalau menguasai itu akan lebih mudah untuk menguasai empat literasi yang lainnya. Jadi tidak untuk diperdebatkan ya Bu ya. Karena kalau dikasih enam kaget, dikasih dua kurang. Dikasih enam banyak benar, dikasih dua loh yang lain gimana? Oke baik, nah selanjutnya yang kedua itu survei karakter. Itu yang mengukur disposisi dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid dengan enam dimensi. Nah Bu Wati kita tahu bahwa apa namanya di survei karakter yang akan dituangkan dalam instrumen asesmen nasional itu kan itu mencakup enam dimensi ya Bu ya. Ada beriman, bertakwa dan berahlak mulia, ada berkemenekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yang mana di dalamnya tentu ada indikator dan subindikator atau elemen-elemen dan sub-elemennya. Nah itu yang dikatakan, kalau memenuhi itu maka mungkin bisa dikatakan bahwa siswa tersebut memiliki profil pelajar Pancasila. Betul. Ya, kode-kode dipertanyakan itu profil pelajar Pancasila yang dimaksud itu yang seperti apa? Mengapa harus dengan itu? Bukankah selama ini kita sudah mengakui dan mengenerapkan sila-sila Pancasila tersebut? Apakah masih perlu diukur dengan instrumen asesmen nasional? Kemudian bagaimana kaitannya antara nilai-nilai ataupun enam dimensi di profil karakter, profil pelajar Pancasila tadi dengan sikap-sikap karakter yang ada di kompetensi inti satu dan kompetensi inti dua pada kurikulum 2013. Itu kan kalau tidak salah di KI satu beriman dan bertakwa, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Itu ada satu, dua, menghargai dan menghayati. Ada dua nilai sikap. Kemudian di sikap sosialnya sendiri ada tujuh. Yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Dan itu ada di semua jenjang. Baik SD, SMP, SMA, SMK. Karena ini yang menjadi pengikat dari semua kompetensi dasar yang ada. Nah kemudian kita juga punya nilai-nilai sikap yang dituangkan secara regulatif dalam Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang PPK. Yang di situ ada lebih kurang 12 nilai-nilai karakter. Dijabarkan lagi dalam Permen 20 tahun 2018 tentang PPK pada Satuan Pendidikan Formal. Yang dari 12 nilai karakter tersebut dikristalisasi dengan 5 nilai karakter. Yang religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas, nah seperti itu. Bagaimana benang merah antara pengukuran di asesmen nasional, survei asesmen nasional yang melihat karakter profil Pancasila, dengan nilai sikap di kurikulum, serta nilai-nilai karakter di dalam penguatan pendidikan karakter kita. Monggo, silakan berhati. Susah ini pertanyaannya ya. Jadi pada prinsipnya, jika betul ditumbuhkan semua karakter pada kurikulum, termasuk pendidikan karakter program peningkatan PPK, penguatan pendidikan karakter itu betul-betul dilakukan, Insya Allah nanti kalau diukur dengan survei karakter yang mengukur 6 profil pelajar Pancasila pun akan sangat lain gitu ya. Jadi akan sedikit kemungkinannya, akan sangat kecil kemungkinannya, sekolah melakukan penguatan pendidikan karakter dengan baik, nanti hasil surveinya jelek. Karena pada prinsipnya sama, bergotong royong ada, kemandirian ada, berkebinekaan global sebenarnya kan wujud dari nasionalis, kemudian juga bagaimana kita berkolaborasi dengan gotong royong, ada gotong royong internal, tapi ada gotong royong sebagai warga dunia, dan itu dituangkan kemudian dipisahkan masuk ke berkebinekaan global. Berpikir kritis, kreatif itu kita meyakini sudah ada di SKL kita, dan sikap itu otomatis sebenarnya juga cerminan dari kalau kita mandiri, mengembangkan kepribadian anak, sikap berani, integritas itu semua sudah masuk ke dalamnya. Jadi memang mungkin kalau kita fokusnya pada penamaan, nomenklatur, kemudian kategorisasi, apa bedanya 5 menjadi 6, kenapa lebih banyak, tapi ada yang tidak disebut, mungkin habis perbincangan kita di sana. Tapi kalau fokus kita adalah bagaimana kita menumbuhkan betul-betul karakter-karakter baik dari anak kita, yang sesuai dengan apa sila-sila yang ada dalam Pancasila, maka menggunakan PPK, menggunakan indikator-indikator sikap yang ada di kurikulum, maupun menggunakan profil pelajar Pancasila itu tidak masalah. Jadi yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan karakter itu sendiri. Nah, kemudian apakah masih perlu? Sangat perlu. Meskipun kita memahami hasil dari survei karakter itu sangat ditentukan dari integritas selama pengisian. Misalnya saya, kejujuran diri, betul. Kita bisa berbicara tentang karakter menjaga kebersihan misalnya. Dengan mudah kita bisa bertanya kepada siswa, kalau melihat ada sampah tercecer, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya yang pertama, memungut sampah tersebut, kemudian menyimpannya sampai ketemu tempat sampah. Selalu, jarang, tidak pernah. Kita bisa tahu bahwa yang paling baik itu adalah yang selalu. Tapi apakah kalau menjawab selalu itu artinya memang akan melakukan itu kalau ketemu sampah? Nah, itu yang sebenarnya yang perlu dikawal betul-betul di dalam pembelajaran di sekolah. Bahwa mereka tidak sekedar tahu bagaimana karakter yang baik, tapi mereka mau melakukannya. Tetapi penting untuk sekolah mengetahui apakah setiap siswa tersebut dalam menjawab soal-soal survei karakter menunjukkan bahwa mereka sudah di dalam koridor yang benar. Sehingga kalau misalnya hasilnya keluar baik, tapi kenyataannya di sekolah belum tampak, berarti tahu nih, perbaikannya adalah tidak lagi tentang bagaimana menumbuhkan pemahaman mereka, tapi tentang bagaimana pembahasannya. Tapi sebaliknya, kalau dari hasil survei karakternya itu menunjukkan bahwa pemahaman saja pun sudah salah, berarti penguatan pendidikan karakternya tidak dimulai dari pembudayaan, tapi mulai dari awal. Mengenalkan karakter-karakter baik itu yang bagaimana, kalau ada kejadian begini, besikapnya seperti apa. Jadi itu sangat penting. Yang memang yang paling penting di survei karakter maupun survei lingkungan belajar adalah komitmen untuk menjawab apa adanya. Itu penting sekali. Jangan sampai kayak saya foto pakai kamera sudah di setting 360 gitu ya. Dombel dua kali lipat. Begitu, sudah dapat fotonya, saya senyum-senyum sendiri. Saya bisa cakep banget gitu ya. Jangan sampai sekolah sudah selesai asesmen nasional, dapat hasilnya, terus dia ketawa-ketawa sendiri. Sekolah saya bisa cakep banget ya. Kalau sampai kita senyum-senyum sendiri melihat hasil asesmen nasional kita, too good to be true, itu artinya belum sukses memaksanakan asesmen nasional. Dan perlu Sobat SMP ketahui juga bahwa hasil asesmen ini tidak akan menghukum di daerah ataupun sekolah ya Bu. Tapi kita akan menyajikan data apa adanya dan silahkan itu menjadi bahan refleksi, bahan analisis untuk perbaikan. Jadi ayo Sobat SMP, nanti pada saat yang tersampling mengikuti asesmen nasional, terutama di survei karakter dan lingkungan belajar, jawablah sejujur mungkin sesuai kondisi apa adanya ya Bu. Karena itu nanti feedbacknya sangat bermanfaat untuk perbaikan kultur di sekolah. Jadi jangan mau dikiring misalnya ada pihak tertentu yang mengatakan pilih yang bagus-bagus aja supaya sekolah kita jadi bagus. Jangan rugi nanti. Jadi tidak ada hukuman, tapi kalau Anda berbohong malah Anda yang akan rugi. Seperti itu, baik. Nah, itu tadi terkait dengan survei karakter Buwati. Sekarang survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi di dokumen sosialisasi kita kemarin kan masih bicara di kelas dan di satuan pendidikan. Nah, kita kan tidak bisa menampikan kondisi yang ada sekarang. Kita masih berjalan di tengah pandemi COVID-19. Sejak tahun lalu hingga saat ini sebagian besar daerah atau wilayah Indonesia masih berada di level 4, level 3. Karena sekarang sudah tidak, walaupun masih ada yang menyebutnya dengan zona-zona merah, orange, kuning. Yang hijau itu masih sangat sedikit. Nah, itu artinya dengan kondisi seperti itu sebagian besar sekolah kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang kualitas PJJ-nya juga entah seperti apa. Tidak semua sekolah siap dengan PJJ, terutama dari sisi infrastruktur maupun SARPRAS. Ya, kita tahu apalagi kondisi geografis Indonesia seperti apa. Nah, tentunya aspek input dan proses belajar-mengajar dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Ya, keterbatasan dari infrastruktur, keterbatasan SARPRAS, dukungan orang tua, kreativitas dan inovasi guru. Itu semua merupakan beberapa faktor lainnya. Nah, bagaimana instrumen survei lingkungan belajar tersebut dapat mengukur berbagai aspek input dan proses belajar-mengajar dengan situasi di tengah pandemi seperti ini. Apakah dilakukan? Apakah karena semula kan asesmen ini kan akan dilakukan bulan April kemarin ya, Bu? Maret April. Kemudian diundur jadi September, bahkan terakhir menjadi bulan Oktober untuk jenjang SMP ya, 4 sampai 7 Oktober. Nah, apakah karena kondisi seperti ini, karena saya lihat di pos AN-nya juga ada poin-poin menyesuaikan, untuk tasarannya menyesuaikan dengan kondisi pandemi, apakah butir-butir instrumen di survei lingkungan belajar pun disesuaikan dengan situasi pandemi? Nggak usah dibocorin, tetapi klunya aja. Mengenai survei lingkungan belajar, ini menarik nih. Jadi dari banyak pertanyaan ke kami, tidak pernah siswanya ke sekolah, tidak pernah tetap muka. Siswa kelas 8, itu kan siswa yang dari kelas 7 pertama kali masuk ke sekolah tersebut, nggak pernah ketemu gurunya. Jadi yang penerimaannya saja juga tidak memungkinkan dia ke sekolah. Kemudian bagaimana dia bisa bercerita tentang lingkungan belajarnya. Nah, di sini kita ingin membedakan lingkungan belajar dalam artian lingkungan sekolah secara fisik, dengan lingkungan di mana dia merasa dia bisa belajar secara kondusif. Jadi di survei lingkungan belajar, ada aspek pertama itu teaching quality. Bagaimana gurunya mengajar, apakah mau merefleksi diri, merefleksi diri itu seperti apa. Saya kasih tugas ini, ternyata yang ngumpulin cuma 10% anak. Ada apa dengan tugas saya? Jangan-jangan tugas saya menuntut anaknya harus pakai jajet, padahal tidak semua punya jajet. Itu guru yang refleksi. Saya nanya ini kok, semua siswa diam, ada apa dengan pertanyaan saya? Nah, itu guru yang reflektif. Guru reflektif itu tidak perlu tatap muka pun, secara jarak jauh tetap kelihatan, mana yang reflektif, mana yang tidak. Kemudian termasuk guru yang kreatif dan adaptif. Dia mau menyesuaikan. Anak-anak saya ini kayaknya kalau pakai pertemuan dengan WA, pada tidak bisa begitu kan. Lebih sukanya dengan yang sifatnya latihan-latihan dan lain-lain. Oh, berarti saya mau adaptasi nih seperti apa. Kayaknya anak-anak saya ini kalau saya paksakan mulainya jam 7 pagi, ternyata lebih banyak yang terlambat. Oh, seperti apa nih saya harus mengadaptasi supaya partisipasi siswanya baik. Nah, yang seperti itu mau tatap muka, mau jarak jauh, terjadi. Dan yang seperti itu yang kita potret di survei lingkungan belajar. Kemudian tentang iklim keamanan. Bullying itu tidak hanya terjadinya kalau ketemu. Betul. Di Zoom meeting pun bullying itu terjadi. Bahkan itu juga terjadi di dunia dewasa gitu ya. Jadi host itu bisa loh gonta-ganti nama peserta. Kalau dia ingin membuli, mengolok-olok nama, boleh karena nama dia namanya di gonta-ganti. Atau di grup W. Dia bisa melakukan rename. Betul. Atau ada anak yang misalnya komplain bahwa, kayaknya teman-temanku punya grup WA lain deh. Karena aku rasanya kehilangan suatu topik pembicaraan di mana mereka semua paham. Itu termasuk bullying juga. Menyingkirkan seseorang dari pergaulan gitu ya. Mengucilkan dengan membuat grup WA yang baru. Nah, yang seperti itu, mau PJJ, mau tatap muka, bisa terpotret. Kemudian ada teacher support system. Bagaimana kepala sekolah, orang tua, itu mensupport guru untuk bisa berkreasi dan lain-lain. Nah, itu mau PJJ, tidak PJJ juga bisa. Jadi, tidak usah khawatir. Survei lingkungan belajar ini tidak sesempit bagaimana iklim lingkungan sekolah secara fisik tatap muka, tetapi lebih mendalam dari itu. Dan lingkungan kelasnya, kelas virtual pun bisa ya, Bu. Kelas virtualnya pun bisa. Rasa aman, rasa sejahtera, rasa didukung. Bagaimana guru itu mempunyai perhatian kepada dirinya. Itulah yang dipotret di survei lingkungan belajar. Nah, pertanyaannya, Bu. Bagaimana untuk, saya tidak usah sebutkan, daerah mana yang total tidak ada proses pembelajaran, baik virtual, apalagi langsung APTM. Baik bersifat sinkronus maupun asinkronus. Nah, itu bagaimana mereka berada di zona yang dimungkinkan untuk mengikuti asesmen nasional. Yang mereka benar-benar menghayal itu menjawabnya nanti. Di bagian awal dari survei lingkungan belajar, kami ada pertanyaan demografi. Demografi itu background ya. Misalnya bertanya berapa lama menjadi guru, berapa lama status pendidikannya seperti apa. Termasuk kami menanyakan pertanyaan kunci, sejak Maret 2020 sudah berapa lama melakukan pembelajaran tatap muka. Itu juga kami tanyakan. Kemudian, kondisi tentang gawai, akses internet juga kami tanyakan. Itu semua diharapkan bisa menjadi cerita gitu ya, dibalik hasil gitu. Kalau hasilnya begini, karena demokrafinya seperti ini. Atau sebaliknya, ini juga menjadi pembeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, sehingga kita kalau membicarakan itu apple to apple. Yang kondisinya sama, yang kondisinya setara. Jadi jangan khawatir, demografi information itu digali tidak hanya di survei lingkungan belajarnya, tapi kami juga menarik data dari DAPODIC untuk memperkaya kondisi satuan pendidikan. Jadi kalau boleh saya tangkap dari penjelasan Bu Wati tadi, soal survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru akan berbeda dengan siswa ya Bu? Membicarakan hal yang sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, ngomongin bullying. Kalau ke kepala sekolah dengan guru, kita tidak membicarakan pengalaman beliau-beliau dibully. Pengalaman dibully itu kita tanyakan ke siswanya. Seberapa sering kamu mengalami kejadian ini. Kalau ke kepala sekolah, kita menanyakan kebijakannya. Apa sih kebijakan yang diterapkan oleh sekolah untuk bisa menekan isu bullying? Kepada guru, kita menanyakan tentang konsepsinya. Guru itu paham nggak konsep dibully itu seperti apa? Bahwa dibully itu tidak sekedar secara fisik didorong dan dikucilkan dan lain-lain. Tapi, sarkasme itu juga bagian dari bullying. Jadi, kita bertanya kepada responden berbeda, halnya bisa berbeda, tapi semuanya sebenarnya untuk memotret hal yang sama. Betul. Jadi, indikator survei lingkungan belajarnya tetap sama, tetapi narasinya dari perspektif yang berbeda. Cara bertanyaannya berbeda. Ke kepala sekolah, tentu ke kebijakannya, gurunya bagaimana dalam proses belajar-mengajarnya, siswanya dalam kultur yang dia rasakan, seperti itu ya, Bu. Baik, Bu Wati. Nah, kita sekarang bicara tentang responden. Kita tahu metodologi yang digunakan tentu tidak diragukan. Apa namanya, sama seperti PISA juga kan, Indonesia. untuk sebagian masyarakat yang meragukan dengan teknik sampling, metodologi yang digunakan, kok bisa kita percaya saja mewakili potret pendidikan di Indonesia. Kebetulan yang terlihat, yang terpilih itu sekolah-sekolah yang tidak atau kurang kondusif. Nah, sekarang kita bicara, seperti ini saja saya mencoba mewakili beberapa masyarakat yang bertanya kepada kami. Kita tahu bahwa responden untuk asesmen nasional ini, untuk jenjang SD kelas 5, itu kan ada 30 siswa, SMP kelas 8, dan SMA kelas 11, itu 45 siswa. Nah, itu kalau untuk sekolah yang mem, itu kalau mereka, responden ini, nanti akan mewakili satuan pendidikannya dalam menggambarkan potret yang ada. Baik dari aspek kognitifnya, melalui AKM, kemudian survei karakter dari lingkungan belajarnya. Nah, kalau kita bicara secara, dari sudut pandang masyarakat awam, kita tidak bicara masalah metodologi penelitian, kita tidak bicara masalah statistik, dan sebagainya. Nah, mereka hanya melihat secara kasat mata. Nah, di sini kita mungkin, Buwati, bisa memberikan pencerahan kepada sebagian sobat SMP yang masih mempertanyakan itu. Tentu nanti akan tidak fair, misalnya untuk sekolah kecil, yang jumlah siswanya pas-pasan, atau bisa jadi kurang, gitu. Akhirnya kan mereka 100 persen, ya, ditarik menjadi sampel atau responden AN ini. Nah, untuk sekolah yang besar, misalnya SMP kelas 8, jumlah kelas siswa kelas 8-nya ini, kalau ada 9 rombel, rata-rata 30 saja lah. 3 x 9, udah 270. Sementara hanya diwakili oleh 45 siswa. Ini masih banyak kalangan stakeholder juga bertanya terkait hal tersebut. Sementara yang melakukan sampling ini dari kita, kan, dan kita tidak tahu yang akan terpilih ini siapa. Mereka sekolah tidak tahu. Nah, tentu tidak fair, gitu kan, apabila populasinya jauh lebih besar, sementara respondennya hanya 45 orang. Nah, seperti itu. Mengapa tidak mengambil, ini apa, prosentase saja? Sehingga itu akan lebih fair, berdasarkan jumlah populasi yang ada di sekolah tersebut, pada jenjang dan tingkatan yang berbeda. Kalau kita mengambilnya persentase, sekarang pertanyaannya justru kasihan sekolah yang kecil. Kalau sekolah tersebut, misalnya sekolah nyaris tutup, gitu ya, jumlah siswa kelas 8-nya cuma 15. Terus kita mau mengambil persentasenya berapa? 20 persen. Berarti cuma 3 orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.